Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.6.92 Oke, yang pertama disini ada revamp Faramis di nerf Setelah mendapatkan revamp, kekuatan Faramis telah melampaui batas Mungkin sedikit terlalu harfi ya Moonton memberikan beberapa nerf utama pada patch ini Mengurangi kekuatannya secara keseluruhan dan HP tambahan dari ultimate-nya Untuk pasifnya di nerf ya, HP regen-nya turun guys Yang sebelumnya, 150 plus 60% magic power Turun menjadi 100 plus 50% magic power Ini karena regen HP instant Faramis itu terlalu tinggi Setelah penyesuaian sebelumnya pada skill 1 dan skill 3 ya Skill 2-nya di adjust, base damage-nya naik Yang sebelumnya 330-510 plus 120% magic power Naik menjadi 330-480 plus 144% magic power Tetapi split damage-nya turun Yang sebelumnya, 275-425 plus 100% magic power Turun menjadi 200-300 plus 72% magic power Ultimate-nya di nerf, cooldown-nya naik Yang sebelumnya 60-50 detik Sekarang menjadi 80-70 detik Gila, ini lama banget sih Kemudian untuk HP tambahannya juga turun ya Yang sebelumnya bisa memberikan 600-1200 plus 30-6% magic power HP Turun menjadi 400-700 plus 20-5% magic power Dan untuk durasi peningkatan movement speed-nya juga turun Yang sebelumnya sampai 3 detik Sekarang hanya 1 detik saja guys Oke, berikutnya ada Luoi di buff Jadi yang di buff adalah pengurangan cooldown ultimate yang akan membuatnya berada di seluruh map dalam waktu singkat Nah, jadi ultimatenya cooldown-nya turun Yang sebelumnya 55-45 detik Turun menjadi 50-45 detik Turun 5 detik doang Oke, berikutnya ada Jauhet di buff Moonton memberikan peningkatan besar terhadap peluncur misil Jauhet Membuatnya menjadi lawan yang lebih kuat di dalam pertandingan Skill 1-nya di buff Bonus physical attack-nya naik dari 20% menjadi 25% Mantap Oke, berikutnya ada Nana di nerf lagi Leonin kecil ini telah banyak menerima peningkatan Jadi Moonton sedikit menurunkan damage-nya di late game Untuk keseimbangan yang lebih baik Ultimatenya yang di nerf ya Bonus damage-nya turun Yang sebelumnya 150% magic power Turun menjadi 125% magic power Oke, berikutnya ada Gord di nerf Beberapa nerf lagi untuk menjaga Profesor of Mystic Magic Tetap seimbang Yang di nerf pasifnya, damage-nya turun lagi Yang sebelumnya 160 plus 70% magic power Turun menjadi 140 plus 60% magic power Kemudian durasi efek slow-nya juga turun Yang sebelumnya 1 detik Sekarang turun menjadi 0,5 detik Oke, berikutnya ada skin baru Moskov Abyss Yang akan hadir di original server pada tanggal 20 Juni jam 3 sore Teman-teman bisa mendapatkan skin ini di event Forboding Shadow Yang dimana kalian harus persiapkan sekitar 7.000 atau 8.000 diamond Untuk mendapatkan skin Moskov ini Dan ini untuk tampilannya bener-bener keren banget Menurut saya dengan nuansa warna merah Dan terutama untuk logonya sendiri itu keren ya Logo A gitu guys ya Dan ini ada animasi entrance-nya juga Bedeh gila, keren banget Oke, sekarang kita akan lihat efek skill-nya dalam mode slow motion guys Yang pertama kita lihat dulu ini ada animasi ketika dia berlari ya Kemudian ini basic attack-nya keren banget Jadi ketika terkena hero lawan ada cipratannya di belakang musuh itu guys ya Dan warnanya keren sih, warna merah Ini skill 1-nya Jadi ketika dia ngedash, dia akan meninggalkan logo A-nya di belakang itu guys ya Dan ada tulisannya juga Jadi waktu dia ngedash, ada tulisan gak kebaca sih ini Walaupun di slow motion juga gak tau tulisan apa Siapa yang bisa tau itu tulisan apa, komen di bawah guys ya Karena ini terlalu cepat juga ya kan Ngedash skill 1-nya Tapi ini keren banget sih Setiap kali dia ngedash, maka tangan si Moskov ini ada Aura warna merah, lingkaran warna merah gitu guys ya Kemudian ini skill 2-nya juga keren Kalau kita slow motion ketika dia mau menancapkan tombaknya Tombaknya itu menyala guys Jadi ketika musuh terkena stone Maka di bawah musuhnya itu ada logo A-nya juga guys ya Bener-bener keren ya ini skill 2-nya Tombaknya juga keren ya ketika menancapkan hero lawannya itu loh guys ya Dan ini ketika terkena temannya sendiri Itu ada efek tambahan Kayak ada efek merah-merahnya gitu lagi guys ya Dan untuk ultimate-nya sendiri itu mantap banget ya Nah jadi ketika terkena hero lawan ada tulisan boomnya Dan di belakang Moskov itu ada tulisan A-A-H Kalau nggak salah tuh Ada tulisan tambahan di belakang Moskovnya ya Dan itu ada muncul logo Moskovnya Gambar skin Moskovnya di atas nama kita juga Bener-bener mantap banget 8 per 10 untuk skin Moskov abis ini guys Oke berikutnya di penyesuaian jungle Mengikuti penyesuaian sebelumnya Moonton telah melihat beberapa kasus ekstrim Dimana jungler yang kurang beruntung Tertinggal jauh di belakang dalam 5 menit pertama Jadi di patch ini Moonton memberikan mereka cara Untuk mengejar ketertinggalannya Nah jadi disini ada mekanisme baru Jadi ketika seorang jungler Berada 2 level atau lebih Di belakang lawan dalam 5 menit pertama Maka perolehan EXP mereka Mendapatkan sedikit peningkatan Jadi ini tujuannya Supaya para jungler yang ketertinggalan level Bisa mengejar level junglernya musuh guys ya Oke berikutnya ada item glowing wind Di nerf Moonton Sedikit berjalan kembali pada penyesuaian sebelumnya Untuk membatasi magic damage Yang bergantung pada damage berkelanjutan Jadi untuk damage maksimal efek burnnya Yang sebelumnya 3% bisa di stack hingga 6 kali Sekarang turun menjadi 2,5% Dan hanya bisa di stack hingga 5 kali Berikutnya fleeting time di buff Moonton ingin melihat fleeting time Lebih sering digunakan Contohnya untuk hero dengan cooldown ultimate yang singkat Jadi cooldown di reductionnya itu di adjust ya Yang sebelumnya 30% sisa cooldown Sekarang menjadi 25% sisa cooldown Plus 1,5 detik Berarti ini Mage yang punya ultimate Cooldown singkat makin menggila lagi sih Ketika menggunakan fleeting time ini guys ya Oke dan berikutnya ini yang kalian nanti-nantikan guys Karena sekarang player tidak perlu lagi mengunduh semua resource tambahan Untuk menyesuaikan interface dalam pertandingan Berikutnya mengoptimalkan tampilan kartu star protection dalam lobby Kemudian mengoptimalkan interface utama untuk season 25 Oke berikutnya di penyesuaian talent Yang pertama ada talent temporal range Talent sekarang eksklusif untuk hero tertentu saja Menggunakan ultimate sekarang mengurangi cooldown skill lainnya itu sebesar 1,5 detik Berikutnya talent perpetual presence Jadi setiap 60 detik hidup sebelum kematian berikutnya Akan mengurangi waktu respawn sebesar 15% Hingga berkurang 25% dari aslinya Berikutnya talent weirdness blessing Ada efek baru Jadi ketika melawan creep dan minion Tidak lagi menghilangkan peningkatan movement speednya Berikutnya talent spell master Ada efek baru Sekarang juga mengurangi cooldown dari skill aktif Yang diperoleh dari equipment seperti WON atau winter turnseon Berikutnya talent seasoned hunter Pengguna talent memberikan 15% damage tambahan pada lord dan turtle Dan 7,5% damage tambahan pada creep biasa Tapi retribution tidak menerima peningkatan damage Berikutnya talent weapon master Bonus attacknya turun dari 9% menjadi 8% Berikutnya talent ladle ignition Untuk kondisi pengaktifannya Yang dulunya 5% max HP Sekarang naik menjadi 7% max HP Dan damage efek burnnya turun Yang sebelumnya 112-280 Turun menjadi 102-270 Berikutnya talent immortal fury Cooldownnya turun Yang sebelumnya 5 detik menjadi 3 detik Oke berikutnya fitur baru untuk talent Yang pertama menurunkan persyaratan level akun Untuk membuka slot talent Dan beberapa fitur lainnya Jadi sekarang talent atribut regular Akan terbuka di level 9 Dan talent skill regular Sekarang terbuka di level 11 Untuk talent corenya Sekarang terbuka di level 14 Dan level akun yang diperlukan Untuk membuka advance plan Dan advance plan 2 Telah disesuaikan Yang kedua Menurunkan harga dari talent core Menjadi 8.000 talent essence Yang sebelumnya 10.000 Dan harga dari talent regular Menjadi 500 talent essence Yang sebelumnya 600 talent essence Kemudian untuk biaya aktifasi Dan total penggunaan yang diperlukan Untuk membuka talent telah disesuaikan Saat ini jumlah total talent essence Yang dibutuhkan untuk membuka talent Secara permanen melalui aktifasi talent Yaitu aktifasi awal Plus biaya penggunaan sekali Dikali total penggunaan Adalah 10% lebih tinggi Daripada pembelian langsung talent Jadi sekarang sistemnya Menyewa talent itu lebih mahal Daripada kalian beli langsung guys ya Oke berikutnya setelah penyesuaian Membuka semua talent secara permanen Tidak termasuk talent gratis Itu akan mengkonsumsi sekitar 220.000 talent essence Nah jika player telah memaksimalkan Semua 9 set emblem yang sebelum di revamp Akan mendapatkan pengembalian Sebesar 210.000 talent essence Berarti disini masih cukup Untuk membeli semua talent yang telah di revamp Kemudian kalian hanya perlu memiliki 2 set emblem dengan level maksimal Maka talent essence yang dikembalikan Bisa untuk menyewa Semua talent yang telah di revamp Oke yang ketiga Rasio penukaran telah disesuaikan Menjadi 10 talent essence itu Membutuhkan 8 tiket Atau 200 battle point Kemudian jumlah penukarannya Harus dalam kelipatan 10 Dan efektivitas biaya Itu mirip dengan emblem matrix Pada server yang di original Oke guys jadi itulah dia semua Patch note 1.6.92 Yang akan segera hadir Di original server Tanggal 28 Juni ini Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Dan semoga video ini dapat berguna Dan bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa di like, komen, subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya